Formasi pertama, saudara kasus kekerasan yang terjadi di sekolah beberapa waktu lalu, kini sudah sampai tahap pemeriksaan, sejumlah saksi baik siswa hingga pihak sekolah. Setelah gagalnya upaya mediasi antara keluarga korban, pihak sekolah dan terduga pelaku kasus kekerasan terhadap adik kelas ini yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kini, kasus kekerasan ini sudah masuk pada tahap pemeriksaan terhadap korban dan orang tua korban. Pihak kepolisian juga telah melakukan penyidikan di sekolah baik pemeriksaan terhadap tenaga pendidik hingga siswa lain yang diduga sebagai pelaku. Dari hasil visum menurut pihak kepolisian terdapat beberapa bekas pukulan sehingga menyebabkan pembengkakan dan memar di sejumlah titik seperti di belakang telinga, belakang kepala dan di tangan. Selain kami masih melakukan penyidikan, di antara keluarga korban dan sekolah sedang mengambil langkah untuk mediasi. Tidak berapa orang yang kita periksa hari ini? Ada dari keluarga korban ya, ayahnya, kemudian korban dan ada pihak guru juga. Sebelumnya, korban sempat mengeluh kepada orang tuanya terhadap perlakuan para kakak kelas sekolahnya yang melakukan pemukulan. Berawal dari laporan tersebut, orang tua korban tidak mendapat respon ataupun upaya rujuk dari pihak sekolah dan orang tua pelaku, sehingga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.